Memiliki kekayaan yang melimpah terkadang bisa membuat orang menjadi lupa diri. Mulai dari gaya hidup boros dan perhoya-foya, memamerkan aset kekayaan hingga berkelakuan tidak pantas seperti merendahkan orang miskin dan bersikap semena-mena adalah gambaran kelakuan buruk dari orang-orang berikut ini. Sebelum kita bahas, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus info serta share agar kalian dapat berbagi info dengan teman atau keluarga. Selamat datang di channel terbaik.com dan berikut adalah 5 orang kaya yang lupa diri dan berperilaku buruk. Ronald Coyne Ronald Coyne adalah seorang mahasiswa kaya yang berkuliah di Cambridge University. Dia adalah anak dari pebisnis minyak sukses yang menjadi viral di dunia maya setelah terungkap kamera sedang mengejek seorang tunawisma di pinggir jalan. Ronald yang kala itu sedang mabuk dimintai sedekah oleh sang tunawisma. Bukannya memberi sedekah dari sebagian kekayaan yang ia miliki, Ronald malah membakar uang kertas 20 pohon sterling di hadapan pengamis tersebut. Akibat perbuatannya merendahkan tunawisma tersebut, para mahasiswa di Cambridge University dan juga para netizen membuat petisi agar ia dikeluarkan dari kampus. Sebagian dari mereka juga memerintahkan Ronald untuk bekerja selama 200 jam di penampungan tunawisma agar anak orang kaya ini merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai tunawisma. Julia Stahia Putri dari pebisnis miliarder industri pangan Ukraina ini sering diberitakan di media atas gaya hidupnya yang dianggap terlalu berfoya-foya dan boros. Gaya hidup mewahnya bahkan sudah dimulai ketika masih berumur 9 tahun di mana gadis Ukraina ini sudah memiliki tas merek Louis Vuitton dan sepasang suatu merek Gucci. Total koleksi pakaiannya bisa mencapai 26 miliar rupiah. Ketika beranjak remaja, ia terbang dari Inggris ke Moskow menggunakan pesawat hanya untuk perawatan rambut dan tubuhnya setiap 2 bulan sekali. Di usia 18 tahun, ia meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan operasi plastik di bibir dan wajahnya hingga menghabiskan lebih dari setengah miliar rupiah per tahunnya. Tak puas dengan penampilannya, Julia juga berencana untuk memasang implan payudara. Wanita bergaya hidup jet set ini juga sering pergi ke luar negeri untuk berpesta di klub-klub malam paling eksklusif dan hanya mau menginap di hotel-hotel bintang lima saja. Remaja Swiss Remaja berusia 20 tahun yang juga merupakan anak dari seorang pengusaha jutawan Zurich ini awalnya menginginkan sebuah mobil baru. Merasa tidak puas dan bosan dengan mobil Ferrari 458 Italia miliknya yang bernilai seharga 2,7 miliar, membuat remaja ini nekat untuk membakar mobil super remah tersebut agar mendapat uang dari perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan karena ia tak memiliki keberanian untuk meminta mobil baru langsung kepada ayahnya. Dia membakar mobilnya dengan membayar 2 orang pria dengan upah masing-masing 180 juta rupiah. Tapi untungnya aksi gilanya ini gagal. Perusahaan asuransi menemukan video CCTV dan rekaman pemercekapan telepon yang menunjukkan perbuatan remaja ini. Ia pun malah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan penipuan. Remaja ini pun dibebaskan dari tahanan setelah ayahnya membayar denda 2,3 miliar rupiah. Pangeran Majid bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud Putra dari mantan orang nomor 1 di Saudi Arabia, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ini mengujatkan dunia dengan skandalnya di tahun 2015 lalu. Pangeran ini awalnya mengadakan sebuah pesta di Mansion Beverly Hills mewah yang ia sewa dengan harga 49 miliar rupiah. Di sana ia terbukti mengkonsumsi kokain dan alkohol. Pangeran Majid yang kala itu sedang mabuk melakukan pelecehan seksual kepada seorang ajudan pria dan tiga orang pelayan wanitanya. Majid mengunci mereka dalam ruang pesta, memaksa mereka untuk melayaninya. Tak hanya itu, ia juga mengincingi mereka dan memaksa para pelayan wanitanya untuk menyaksikan si ajudan pria yang dipaksa untuk memuaskan hat serat seksualnya. Pelayan yang berusaha kabur dari ruangan akan diancam akan dibunuh. Atas aksi gilanya, ia harus ditahan oleh pihak kepolisian. Ia pun dibebaskan setelah pihak keluarga membayar denda sebesar 4 miliar rupiah. Ethan Couch Ethan Couch adalah anak dari pebisnis jutawan Fred Couch, pemilik Slavery Metalworks, sebuah perusahaan logam dengan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 126 miliar rupiah. Tahun 2013 lalu, Ethan mengebohkan pemberitaan di media dengan kasus kecelakanya menyebabkan 4 orang terbunuh dan 9 orang luka-luka. Ethan yang kala itu mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang kehilangan kendali atas suf yang dikendarainya dengan kecepatan tertinggi di daerah residensial. Pada bulan Desember 2013, Hakim Jane Hudson menjatuhi hukuman Ethan masa percobaan 10 tahun penjara. Jane juga memerintahkan Ethan untuk menjalani terapi di fasilitas rawat inap jangka panjang atas penyakit afluenza yang dideritanya. Demikianlah liputan tentang 5 orang kaya yang lupa diri dan berperilaku buruk. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di channelterbaik.com Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.